Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Wanzhak Haikal dan Sipan Vilai mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Aspar Arif. Begitupun dengan Adriano dan Nick Akib, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan saksesuara. Tepat pada menit kelima, Luciano berhasil mencetak gol dan membawa Perak unggul 1-0 untuk sementara atas penang FC. Tertinggal 1-0, penang FC langsung menaikkan tempo permainan cepat. Tetapi, pada menit ke-23, Wanzhak Haikal berhasil mencetak gol dan membawa Perak FC unggul 2-0 untuk sementara atas penang FC. Kedudukan 2-0 pun bertahan, hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, tepat di menit ke-74, Hikmar Rizal Anwar berhasil mencetak gol dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Tidak lama berselang, pada menit ke-75, Xiu Xionung berhasil mencetak gol dan menambah keunggulan Perak menjadi 3-1. Terima kasih telah menonton!